Intro Kabupaten Manukwari merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat dan menjadi salah satu dari tiga daerah yang termasuk dalam Rencana Strategis Pembangunan Master Plan Smart City tahun 2023. Untuk diketahui, proyek strategis nasional yang dicalangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kominfo dan Penentuan Lokasi telah melewati tahap kajian seluruh Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Transpiter Istia Esos MM, mengaparkan awalnya sebanyak lima daerah diusulkan, namun tiga diantaranya masuk dalam tahap selanjutnya. Dirinya berharap sinyal positif ini se-yogiannya dijemput guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis digital di Manukwari, tepatnya Rabu 27 Juli 2022. Pembangunan Master City ini kan proyek strategi nasional yang dicalangkan oleh Pak Joko Widodo oleh Kementerian Kominfo. Dan untuk penentuan lokasi ini memang sudah dikaji, sudah dikaji untuk seluruh Indonesia. Untuk usulan dari Pak Domingos Manecan pada saat itu untuk Provinsi Papua Barat, lima kabupaten, tapi baru turun ini tiga kabupaten yang lainnya dibagi ke seluruh wilayah di Indonesia. Ini harus kita tangkap secara baik karena launching Pak Presiden untuk transformasi digital berkaitan dengan dukungan teknologi informasi dan pengembangan ekonomi mikro berbasis teknologi. Ini juga kecepatan-kecepatan itu harus kita tangkap. Sehingga kami usulkan untuk ini juga harus dorong, karena biasanya master plan disusun setelah selesai masih ada jeda waktu beberapa tahun. Tapi karena ini kebutuhan, perlu ada rekomendasi tambahan dari Bapak Gubernur untuk disampaikan supaya master plan begitu selesai tahun ini, maka tahun depan itu sudah infrastrukturnya terbangun. Sehubungan dengan megaproyek percepatan pembangunan di Manukwari di Genjot, baiknya bersamaan akses telekomunikasi informatika. Ada pun dokumen pendukung salah satunya melalui lampiran rekomendasi penjabat Gubernur Papua Barat. Dilaporkan istia, tahun 2022 jaringan fiberoptik telah terbangun menyentuh daerah sasaran. Akan tetapi disadari, masih adanya kekurangan penyambungan pada sejumlah sentra layanan publik dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas. Hal lainnya berkaitan dengan pembangunan 4G yang masuk dalam paket proyek strategis nasional tahun 2022, Manukwari mendapat jatah 86 site yang dibangun oleh dua provider Telkomsel dan Excel. Dari total jumlah yang disebut, pada fakta di lapangan, masih terdapat daerah belum masuk di antara daftar puluhan site dimaksud. Ada data tambahan dari Dinas Kominfo berkaitan dengan pembangunan 4G. Pembangunan 4G ini tahun ini kan Kabupaten Manukwari dapat 86 site akan dibangun oleh dua provider Telkomsel dengan Excel. Ini masuk dalam paket proyek strategi nasional tadi. Ternyata, saya dapat informasi bahwa masih ada juga beberapa wilayah yang black spot, kampung-kampung dan distrik yang black spot yang belum persentukan, tidak masuk di dalam 86 site itu. Data link ini, sebagai data tambahan, perlu kita download sehingga begitu smart city ini dia masuk, maka terkonek dengan semua kawasan itu sudah bisa dibuka. Saya kira ini mungkin informasi sekalian, karena keperlanjangan Sponinfo tidak ada, mungkin penyampaian ini sekaligus informasi yang bisa disampaikan keperlanjangan Sponinfo, kita bergerak bersama-sama. Dari Manukwari, media diskon info Papua Barat, melaporkan.